Pembayatan gimana pembayatan? Oke, pembayatan ya? Saya... Tapi itu kalau buat mereka itu markas? Markas, pengajian. Pengajiannya NI? Iya. Terus apakah Mas Fauzan kenal sama ustadnya? Kenal, sampai sekarang masih ada nomor royanya. Sampai sekarang masih kontak kan? Dia emang NI, cuma nggak frontal. Jadi saya tahu NI, karena si muridnya paling frontal. Dan juga dia itu termasuk pengkaderan ulama dari MUI. Allah! Dan masuk ke MUI. Masya Allah! Orang MUI? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang visi-visi dari NII atau Al-Zaitun. Dan sekarang saya menemui salah satu narasumber yang memiliki informasi yang sangat-sangat penting. Perlu kalian dengar, karena ini sangat berbahaya. Dan kebetulan beliau sampai di bayat. Betul? Betul. Boleh, silakan Mas Fauzan perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang Alhamdulillah di setiap langkah kita selalu diiringi dengan hidayahnya. Sehingga kita masih tetap berada pada keteguhan iman dan Islam. Masya Allah! Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan. Saya asli Bogor. Saya masih mahasiswa umur 20 tahun. Kuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Program studi teknologi rekayasa multimedia. Masya Allah! Di usia yang masih muda ya, teman-teman. Dan sudah di bayat oleh NDI. Mas Fauzan, apa tidak ada rasa takut di dalam memperkenalkan diri, terus tempat tinggal, serta sekolah? Apakah tidak ada rasa takut nanti apabila ada ancaman-ancaman? Saya tidak takut karena... Karena tentang kebenaran? Tentang kebenaran. Masya Allah! Karena kata sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa saya di akhir zaman itu, Islam itu asing. Ya, betul. Yang berpegang teguh padanya itu seperti menggenggam bara api. Betul. Jadi saya tidak takut, walaupun ancamannya bagaimanapun. Masya Allah! Karena saya sendiri, saya pribadi, membahas Al-Zaitun, saya sampai dibahas di forum-forum. Forum-forum di mana disu orang-orang NII, bahkan akun Instagram saya hampir modernitas. Saya sampai tidak bisa masuk. Akhirnya kan pertahanannya cukup kuat, bisa saya riset lagi. Belum lagi teror-teror orang. Ya, saya diteror. Apakah Mas Fauzan tidak takut diteror, diserang, atau dicari sama orang NII? Karena mau berani bicara di sini? Saya sih tidak takut, karena memang... Tidak takut sama manusia ya? Tidak takut. Dari saya sendiri, memang saya itu orang yang suka adrenalin. Masya Allah! Kita sejurus ini. Baik, Mas Fauzan, pertama kali didoktrin, atau diperkenalkan dengan NII, itu oleh siapa, di mana, dan bagaimana proses pertamanya? Jadi, di 2019, waktu saya masih kelas 2 SMK, itu ada teman satu kampung saya, cuma tidak akrab dengan saya. Tidak akrab dengan Mas Fauzan? Dia NII? NII. Allah! Umurnya lebih tua dari saya, tapi tidak jauh, dia kelahiran 1998, saya kelahiran 2002. Jadi, awal mulanya itu, ketika saya dari Musola, ketemu dia, dia katanya pengen ngobrol tentang agama, pengen sambil ngopi, gitu. Nongkrong! Dan diminta WA saya. Akhirnya saya kasih WA saya. Dan dibuat janjian, yaudah nongkrong! Janjian gimana? Janjian ketemu di markas, gitu? Dia bilang di tempat nongkrongan sama temannya. Tapi itu kalau buat mereka itu markas? Markas. Pengajian. Pengajian mereka? Iya. Pengajiannya NII? Iya. Lanjut. Jadi, dalam hati saya dan pikiran saya, Masih positif tuh? Masih positif. Saya kira, ah, nongkrong lah. Saya, sama dia kan masih anak muda juga tuh. Nongkrong. Masih seumuran lah. Tapi, udah nyampe sana kok, rame. Ada yang pakai baju koko, sarung. Ada papan tulis tuh. Ada bekas tulisan-tulisan Arab. Pengajian lah? Iya. Pas duduk pun, saya masih belum tahu kalau itu pengajian. Karena, pengajiannya belum dimulai, terus orang-orangnya cuma pada ngopi. Ngerokok, ngopi, ngobrol. Saya kira itu emang, ya, namanya nongkrong di dalam kampung, gitu kan. Bukan kampung saya sih. Kampung, eh, kampung sebelah. Kampung sebelah. Desa Layang, gitu. Saya kira, itu cuma nongkrong biasa. Ternyata? Ternyata, pas itu saya datang habis maghrib, habis maghrib, terus Isya, berangkat sholat ke masjid, ada yang masih di situ, sesolat ke masjid, terus udah selesai, datang lagi tempat situ, ternyata dimulai pengajian. Diawali, dengan membaca surah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah, setiap malam komis itu. Al-Waqiyah. Islamik banget ya? Iya. Lanjut. Diniulai dengan Al-Waqiyah, lalu, setelah Al-Waqiyah, si ustaznya, memberikan kajian. Kajian. Ditulis lah, istilah-istilah, atau, ada hadis-hadis, ayat-ayat, dalil. Dalil, dari Quran. Terus juga dengan, Istilahnya pengajian Islam, gitu lah ya? istilah pengajian Islam. Itu, waktu di awal-awal, saya belum, belum curiga? Belum curiga. Karena pembahasannya, awal, itu tentang Tauhid. Rodi tu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabi ya wa rasulah. Itu yang selalu dibawa. Dan itu pun pakai papan menjelaskan. Iya. Udah kayak, Ustadz Adi Hidayat ya? Iya. Lanjut. Itu, setiap pengajian, selalu dibawa kalimat itu. Rodi tu billahi. Nanti disambung-sambungkan lagi, dengan ayat-ayat yang lain. Allah. Rodi tu billahi, hi robba. Kita ini, ridho bahwa Allah itu sebagai rob kita. Maka, kalau kita menyatakan Allah sebagai rob kita, kita ridho Allah sebagai rob kita, maka kita harus taat patuh kepadanya. Nah, itu masih belum ketahuan. Karena memang kita hidup untuk taat. Jadi, masih positif. Oke. Radhi tu billahi robba. Wabil islami dinah. Dan islam sebagai agama. Kita, ketika kita sudah mengaku islam sebagai agama, maka kita harus menjalankan, hukum-hukum islam, hukum-hukum syariat islam, secara menyeluruh. Ka'fah. 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 Nah, itu dibawa ayatnya, akhirnya ketahuannya itu, ketika sudah membahas tentang sejarah-sejarah jihad. Perperangan tentang peperangan Nabi dan para sahabatnya. Nah, dari kisah peperangan itu, Mas Wawzaun sudah curiga? Sudah. Yang bikin curiga apa? Kan membahas masalah perang. Mereka itu, membawakan ayat, tapi asbabun nuzul yang gak ngerti. Allah. Jadi mereka membawakan surat, surat ala ala ala. Di situ kata dia, bahwasannya Nabi Muhammad itu disuruh baca tentang situasi, waktu di kota Mekah. Situasi di kota Mekah. Nah, itu mereka gak tahu asbabun nuzulnya. Gak tahu. Saya tahu. Padahal itu Rasulullah disuruh baca oleh mereka Jibril. Ikrah ya Muhammad. Nabi Muhammad ma'an Nabi Qari. Sebenarnya aku tidak bisa baca terus burang-burang. Tapi mereka beranggapan, bahwasannya Rasulullah disuruh baca situasi, untuk melihat keadaan di Mekah. Jadi mereka menafsirkan dengan kepalanya sendiri. Menafsirkan dengan kepala mereka sendiri. Allah. Tapi di awal tidak ketahuan. Karena walaupun tafsir dengan kepala mereka, ro'yu mereka, bagus. Bagus ya. Jadi untuk membaca perang. Iya. Nah. Baca situasi untuk menegakkan syarat Islam disitu. Di Mekah. Terus kata dia, kita juga harus membaca situasi untuk menegakkan syarat Islam. Setelah itu, Nah, setelah kita mendengar beberapa statement atau beberapa fatwa dari ulama-nya. Ulama lah, anggap lah. Kiai lah, ustad lah gitu ya. Yang memberikan doktrin. Dan kita mulai mengikuti alurnya dan merasa kalau itu baik, merasa itu benar. Lalu kita digiring untuk berjihad dan salah menafsirkan Quran. Tapi di posisi salah, itu masih kelihatan baik. Benar kan? Betul. Nah, ketika di posisi itu yang membuat Mas Fauzan sadar, ini apa? Sadar kalau kita itu mau digiring ke pemahaman-pemahaman yang nggak benar gitu. Karena yang saya itu sudah, Alhamdulillah kan, mempelajari Islam sudah lama juga dari kelas 10 gitu. Walaupun saya bukan pesantren, tapi saya belajar dengan para asatir. Betul. Betul. Membuka kitab, saya juga belajar bahasa Arab. Jadi, jadi mulai faham maksud mereka. Banyak yang mereka ucapkan walaupun membawa dalil ala Al-Quran, itu bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Karena apa? Karena rokyu mereka. Nggak mungkin ayat Quran dengan hadis Nabi itu bertentangan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena pemahaman mereka dengan rokyu mereka jadi bertentangan. Siap, siap. Nah, itu pernah nggak mereka di setiap kajian? Nah, teman-teman. Ini nih, saya penasaran nih. Pernah nggak di setiap pengajian mereka membawakan hadis? Jarang banget. Jarang apa tidak pernah? Jarang. Sekalinya bawa hadis tentang khilafah. Allah. Karena memang ada di situ yang saya kemarin ngobrol sama dengan Mas Ken. Mereka ini memang ingkar kepada sunnah. Betul. Mereka ingkar sunnah dan tidak mengikuti hadis. Ya. Ini mereka. Karena memang kita lihat sendiri bagaimana mereka beribadah. Betul? Betul. Itu luar biasa jauh dari sunnah Rasulullah. Makanya kita tentang di sini. Dan ini permahaman yang sangat-sangat berbahaya apabila didiamkan. Nah, setelah itu pembaikatan gimana? Pembaikatan. Oke. Pembaikatan ya. Saya di hari berapa pertemuan itu saya lupa berapa pertemuan yang saya dibayat. Intinya saya ada teman saya juga yang diajak oleh si teman saya ini yang NI. Itu untuk tangan seperti ini. Kayak mau tos lah ya? Kayak mau tos gitu. Sama si ustadznya begini. Ustad ya? Iya, ustadz. Ustad, anggap lah ustadz. Ustad, begini. Terus kata dia awalnya itu dibilang kita ini berjanji bersama-sama untuk berjuang berdakwah. Sama-sama saling mengingati dalam kebaikan. Sama-sama saling mengingati ketika sedang futur. Futur. Imannya turun. Sama-sama saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan dan kebenaran dan saling menguatkan dalam berdakwah. Allah. Oke. Dari situ masih saya emang gak sadar karena memang yang mereka tanamkan itu memang kebaikan lah. Kebaikan. Kebaikan lah. Kebenaran lah. Tetapi udah dibaikan baca syahadat yang saya ingat ya. Baca syahadat. Setelah itu saya lupa kan imatnya. Persisnya tapi untuk mengajak berjuang di agama Allah. Berjuang di agama Allah. Untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Seperti itu. Halus kan itu. Itu sangat halus. saya gak sadar. Tapi itu kan bayat batil. Iya. Bayat batil. Setelah setelah pembayatan itu apa Mas Fauzan kepikiran apa saya ini sudah masuk anggota NII atau saya harus menempati bayat itu. Karena kan di akidah mereka yang saya tahu mereka itu takfiri. Mereka mengkafirkan yang di luar golongan mereka atau yang tidak dibayat sama mereka. Nah itu gimana tuh? Jadi kalau ada muridnya yang ngajak saya ini dengan si ustadznya ini bertolak belakang juga. Si ustadznya seperti bertakiyahnya Syiah. Kalau si muridnya ini frontal. Bener-bener. Ustadznya bertakiyah, muridnya frontal. Frontal banget. Bapak saya, ustadz di kampung, anak-anak tongkrongan. dengan frontalnya dia menyebutkan untuk menegakkan syariat Islam. Kita tegakkan khilafah. Sejarah NII dia utarakan, dia jelaskan. Seperti itu. Allah. Frontal. Terus, apakah Mas Fauzan kenal sama ustadznya? Kenal. Sampai sekarang masih ada nomor WA-nya. Sampai sekarang masih kontak kan? Cuma nggak pernah cekan. Tapi, setelah adanya videonya, merasa khawatir nggak akan ada serangan? I don't care. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tahu nggak ustadznya orang mana, siapa, terus aktivitasnya apa? Saya tahu. Serius? Rumahnya tahu. Karena emang kajiannya itu di rumah dia. Oh. Masih satu kecamatan sama saya. Terus, sehari-hari dia ngapain? Sehari-hari dia itu, kalau sekarang saya nggak tahu ya, dia masih kuliah apa nggak. Waktu itu dia masih kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Quran, STIK, kalau nggak salah. Di situ, kerja juga. malam kamisnya diadakan pengajian di rumah dia itu. Aktivitas. Dan juga dia itu termasuk pengkaderan ulama dari MUI. Allah. Itu MUI kecamatan saya. Allah. Dan masuk ke MUI. Masya Allah. Dia orang MUI, orang MUI, jadi kadernya NII. Dia emang NII, cuma nggak frontal, jadi saya tahu NII, karena si muridnya yang frontal. dan saya tahu juga dia itu orang MUI kecamatan saya. Masya Allah. Teman-teman, jadi sangat berhati-hati ya, kalian sangat berhati-hati. Kenapa, kenapa sampai sekarang, ya saya, Wallahualam bisawaf, kenapa seperti MUI, masih mendiamkan, kayaknya mau, kayak, kayak ditarik ulur gitu, mau mengeluarkan fatwa. Ternyata di kelas, di MUI tingkat kecamatan saja, itu ada orang NII-nya. Dan Masya Allah-nya adalah Ustadz. Ustadznya NII, yang memberikan doktrin, Allah. Dan dia juga gabung ke GP Ansor. Allah. Dan dia juga NU. Allah. Juga NU, teman-teman. NU gabung ke organisi GP Ansor, dan yang lebih parah, dia orang MUI. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Oke, kita akan bahas di video berikutnya. Ini akan lebih seru, dimana kita akan membongkar NII lebih dalam lagi. Karena katanya, sampai-sampai mengkafirkan Jokowi ya. Betul. Dan sampai memberikan statement untuk memerangi. Betul. Memerangi pemerintah. Siap. Tunggu di video berikutnya.